selamat menikmati papan tulis mari kita berdoa sebelum kita memulai, mari kita berdoa Allah Bapak kami yang mengasih kami dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang mengucap terima kasih karena hari ini adalah hari terakhir dalam acara sekolah Alkitab liburan, kiranya Alkitab firmanmu dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kami kami juga saat ini mau memohon engkau menyertai kelas kami agar kami dapat berkonsentrasi untuk belajar firmanmu ya Bapak ampunilah dosa kami urapilah kami dengan kuasa roh kudus dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa amin mari kita membuka untuk pelajaran keempat dari diktat kalian yang merupakan ayat pada hari ini ini adalah Yohanes pasal 10 tolong dibuka bukletnya Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11 Yohanes 10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11 kalau sudah ketemu mari kita membacanya dengan bersama-sama Yohanes pasal 10 ayat 9 dan ayat 11 tolong dibuka diktatnya semua kita akan membaca dengan bersuara pelajaran ke-4 pelajaran terakhir kita membaca Yohanes 10 ayat 9 dan 11 kita mulai demikian bunyi firman Tuhan ayat 9 dulu 3 2 1 aku adalah pintu barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput ayat 11 aku adalah gembala baik gembala baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya kita ulangi ayat 9 3 2 1 aku adalah pintu barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput aku adalah gembala baik gembala baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya nah kita sudah belajar dari katekisasi singkat Westminster apa itu katekisasi? mengajar dengan cara bertanya dan menjawab itu namanya katekisasi pertanyaan keempat siapakah Allah itu? jawabannya adalah Allah itu adalah roh yang bagaimana? roh yang kekal tak terbatas tak berubah di dalam 7 hal hal pertama apa? jati dirinya hal kedua hikmatnya hal ketiga kuasanya kekal tak terbatas tak berubah yang keempat kekudusannya yang bagaimana? kekal tak terbatas dan tak berubah yang kelima keadilan Allah itu kekal keadilan Allah itu tak terbatas keadilan Allah itu tak berubah selama-lamanya kemudian yang kelima kebaikan Allah itu kekal tidak terbatas tidak berubah untuk selama-lamanya yang terakhir yang ketujuh kebenaran Allah itu kekal tidak terbatas tidak berubah sampai selama-lamanya kita sudah belajar mengenai jati diri apa itu jati diri? untuk mengingat jati diri Allah nasi kari kenapa nasi kari ada hubungannya dengan jati diri? apa itu kepanjangan dari nasi kari? nah nama-nama Allah kita dan gelar-gelar Allah kita ada berapa? tiga saja? Allah itu satu tiga pribadi berapa namanya berapa gelarnya? lebih daripada 365 kamu tidak dapat menemukan agama lain yang punya nama dan gelar Allahnya sebanyak nama Allah yang ada di Alki Alkitab hebat gak dia? paling hebat Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus nama-namanya beritahu saya nama dari Allah Allah Bapak Allah Putra Allah Ruh Kudus apalagi namanya Yesus gelarnya Putra Daud gelarnya Gembala Baik gelarnya Pintu gelarnya Poko Anggur gelarnya Roti Hidup gelarnya Terang Dunia lebih dari 365 365 kalau 365 itu angka apa? 1 tahun ada berapa hari? 365 jadi setiap hari kita bisa belajar 1 nama atau 1 gelar dari Allah ya kan? ada gak agama lain yang nama Allahnya dan gelar Allahnya sebanyak nama Allah dan gelar Allah orang Kristen tidak ada sekarang pertanyaannya kalian sudah percaya Allah dalam Yesus? sudah belum? kalau sudah coba angkatkan tangan siapa yang sudah percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus? bagus semuanya sudah sekarang mari berhitung ya dengar baik-baik mari berhitung 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 11 11 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ditambah guru dan asisten ada 4 27 tambah 4 ada 31 oke berapa nama-nama dan gelar Allah kita? 365 kita punya kalender ya kalender gereja sudah dicantumkan setiap hari ada nama-nama dan gelar dari Allah kita jati diri nama-namanya nasi kari na nama si sifat-sifat Allah apa aja sifat Allah? mahatahakwa maha mahatau mahadir maha kuasa dicantumkan dalam masbur 139 masbur 139 Allah itu mahatau dia maha hadir dia maha kuasa nah ini ada sedikit kendala AC yang di depan tidak dinyalakan agak panas atau sudah agak rusak sudah saya nyalakan seharusnya nyala puji Tuhan menyala oke nah nama-nama Allah sifat-sifat Allah sifatnya mahatahakwa mahatau mahadir maha kuasa masbur berapa? 139 nah apa lagi sifat-sifat Allah dalam keluaran 34 ayat 567 keluaran pasal 34 ayat 5 ayat 6 ayat 7 dia berbelas kasihan pada kita dia memberi kita apa yang kita perlukan yaitu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dia itu panjang sabar sama kita dia mau mengampuni dosa-dosa kita dan dia mengasihi kita turun-tenurun loh kalau kamu percaya Yesus papa-mama kamu percaya Yesus ya bukan hanya papa-mama kamu diberkati tapi kamu juga diberkati dan nanti anak cucu kalian juga diberkati kalau semuanya percaya Yesus dijamin turun-temu tapi barang siapa yang menyembah berhala Allah benci sama dia sampai 4 keturunan ya jangan menyembah berhala ya karena menyembah berhala itu menghina Tuhan kenapa menghina Tuhan? Tuhan itu maha hadir kamu buat jadi patung seperti ini dari emas kamu sentil tupingnya kira-kira dia bilang sakit enggak? karena dia adalah mati dan palsu Allah kita adalah hidup dan benar hidup dan benar nama-namanya sifat-sifatnya dan kari apa itu kari? kari apa saja kari Allah? Alkitab kari Allah kari Allah apalagi langit dan bumi segala isinya dan kita sendiri yang percaya Yesus itu adalah kari Allah ciptaan baru siapa kamu? ciptaan baru dalam Yesus yang lama sudah berlalu yang baru terus datang dalam hidup kita jadi jati diri Allah kita ingat dengan singkatan nasi kari hikmat apa itu hikmat Allah? Alkitab Roma 11 ayat 33 firman Tuhan supaya kamu tidak sampai ditipu kamu harus tahu apa? tahu apa? firman Tuhan ya kemudian apa itu kuasa Allah? apa yang paling berkuasa di dunia ini terhadap semua manusia apa? semua orang pasti mengalaminya apakah dia kaya dia miskin dia berkuasa pasti mengalaminya apa? apa? kematian siapa tadi menjawab? bagus ya kematian kematian itu berkuasa atas seluruh manusia bagaimana kita mengatasi kematian? karena di belakang kita selalu mengikuti kematian kita tidak tahu kapan kita mati bagaimana cara kita mengalahkan kematian? bagaimana? dengan percaya Yesus karena kenapa? Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita begini loh kalau Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita berarti kalau kita percaya Yesus kita kemungkinan gak mati loh kenapa kemungkinan kita gak mati? kenapa? karena kalau sekarang Tuhan Yesus datang ya di angkasa dia akan memanggil orang yang mati dalam Tuhan Yesus itu bangkit dulu ya siapa yang percaya Yesus tapi sudah mati dipanggil bangkit diberi tubuh mulia tubuh mulia itu tubuh yang bagaimana? apakah tubuh yang tua? tubuh yang sakit? tapi tubuh yang tidak akan mati lagi umur berapa? seperti tubuh Yesus 33,5 tahun dipanggil bangkit semuanya eh kok gak ada yang kelihatan yang tua ya? kenapa waktu dia mati dia tua mati dia itu sakit kok sekarang begitu dibangkitkan tubuhnya tubuh yang sehat tubuh yang tidak akan mati tidak akan dikuasai ruangan kalau kamu mau pulang punya tubuh mulia gak usah diantar gak usah jalan kaki begitu saya bilang saya disuruh Allah ke Jakarta pum sampai ke Jakarta mau? punya tubuh mulia? mau gak? pasti punya ya tapi syaratnya ya punya tubuh mulia gak boleh berdosa kalau saya punya tubuh mulia saya berdosa tiba-tiba saya berada di tempat depannya Pak Jokowi kaget lah dia eh Pak Jokowi kaget banyak pengawalnya kan gak bisa masuk kan ya boleh gak punya tubuh mulia tapi punya pikiran jahat ha? gak boleh tiba-tiba saya punya tubuh mulia saya masuk ke supermarket yang sudah tutup saya ambil barangnya boleh? nah tubuh mulia harus tubuh yang tidak berbuat dosa ah dosa ya kuasa maut sudah ditelan oleh Yesus waktu Yesus mati dia sudah mati untuk dosa kita dia sudah dikubur apa buktinya dia mati? apa bukti Yesus sudah mati? dia dikuburkan oleh dua orang tokoh yang bernama Yusuf orang arematia yang kaya dan Nikodemus Nikodemus itu orang paling kaya di Yerusalem paling pintar di Yerusalem mereka berdua mengubur mayat Yesus dan minta izin kepada gubernur Pilatus lu minta izin loh karena siapa yang menjalibkan Yesus? tentara Roma jadi mayatnya harus dikuburkan harus didapatkan izin dari Pilatus kemudian Yusuf arematia karena dia orang yang tinggi pangkatnya dia tahu siapa gubernur dia minta izin sama Pilatus Pilatus heran eh betulkah Tuhan Yesus sudah mati? Pilatus bilang coba saya cek dengan kepala tentara kepala tentara seratus orang namanya Centurion sini komandan komandan datang pada gubernur siap gubernur lapor Tuhan Yesus sudah mati apa buktinya sudah mati? karena sebelum saya meninggalkan Yesus yang disalib saya lihat kepala Yesus sudah bagaimana? tertunduk kepala Yesus bagaimana? Michael kepala Yesus bagaimana? sudah tertunduk kalau tidak mati sebelah Yesus ada dua penyamun langsung kakinya dipatahkan supaya kakinya begini dia tergantung gini kehabisan nafas cepat mati tapi dia lihat Yesus kepalanya sudah tertunduk untuk membuktikan Yesus mati bagaimana? kan tinggi salibnya gak bisa naik ke atas pegang nadi gak ada tangga jadi dia ambil tombak dia tusuk lambungnya Yesus tanda paku tanda tombak menusuk di lambung begitu dia tusuk tarik keluar kalau saya masih hidup kena tusuk yang menyembur itu pasti darah tarahnya keluar tapi karena sudah mati jantungnya sudah berhenti yang keluar itu darah bercampur air bercampur air komandan itu bilang sama gubernur pak gubernur memang Yesus sudah mati saya dah tusuk lambungnya dan yang keluar darah bercampur air gubernur bilang sama pak Yusuf are mati silahkan kubur dia silah cepat-cepat Yusuf pergi turunkan mayat Yesus bersama Nikodemus harus dua orang mengubur Yesus sebagai tanda dia sudah mati dikubur di mana Tuhan Yesus bukan dalam tanah kali lubang tanamkan mayat Yesus tutup dengan tanah tidak kubur Yesus adalah gua batu apa ini ada gunung gunung batu Yusuf orang kaya dia minta orang menggali lubang menggali apa lubang zaman dulu tidak ada beton tidak ada semen tapi Tuhan Yesus punya kubur harus bertahan ribuan tahun sampai sekarang kuburnya masih ada padahal Tuhan Yesus miskin tapi dia dikubur di kuburan orang kaya sebagai bukti kuburnya kosong kamu tau gak di daerah paling baru paling banyak kubur dari kilometer tujuh sampai kilometer berapa masih ada kubur sampai Hanura belum tidak baru tidak ada kubur dari kilometer tujuh kilometer delapan kilometer sembilan semua kubur kamu pergi ke belakang ribuan kuburnya iya banyak kuburnya tapi semua kubur di dalamnya ada mayat ada apa kalau kubur Yesus kosong kok nah jadi ini gunung batu kalau saya punya gunung saya kaya gak wah saya ambil batu saya jual lo batu mahal lo ya kan dia orang kaya namanya Yusuf dia punya gunung batu Yerusalem dia buat kubur karena sudah dikatakan Yesus harus dikubur dalam kuburan orang kaya ya dalam kitab Yesaya tulis lima tiga Yesus harus mati di tengah penyamun ya makanya salibnya tiga salibnya Yesus salibnya penyamun tiga Yesus dikubur harus dikuburnya orang kaya Yesaya Yesaya lima tiga Yesus gak punya duit kan kok bisa dikubur kuburnya orang kaya karena Yusuf orang mati ya dia datang minta izin sama Pilatus Pilatus izinkan terus gua ini miliknya Yusuf nah disini dipahat ada pintunya ada apa pintunya Yesus dibaringkan di dalam dimana jadi kuburannya Yesus itu bukan di atas tanah ini ya ada tempat tidur mayatnya Yesus dibaringkan disini dia sudah mati dia sudah apa mati bukti dia mati apa kepala pasukan bilang sama gubernur dia sudah mati jadi Yusuf mengubur Tuhan Yesus bersama Nicodemus pada hari Jumat sore Jumat apa sebelum matahari terbenam sudah satu hari Sabtu dua hari Minggu tiga hari makanya hari Minggu tanggalnya warna apa di rumah kalian kenapa merah kenapa bukan hari ulang tahun saya yang tanggalnya merah kenapa hari Minggu selalu merah untuk mengingatkan manusia Yesus sudah bangkit sudah apa wah jadi waktu Yesus dikubur di dalam kubur ini apa yang terjadi musuh Yesus bilang sama gubernur Pilatus eh Pak gubernur kami mau minta engkau kubur ini pintunya ditutup disegel di apa dikasih patrai supaya orang tak boleh masuk ditutup dengan batu besar dan kirim tentara jaga tentaranya jaga disitu siapa yang berani datang kepada tempat itu mencuri mayat Yesus berani gak muridnya gak ada jadi pada hari Minggu sebelum matahari terbit Yesus bangkit waktu Yesus bangkit dia punya tubuh mulia dia perlu gak untuk keluar supaya pintunya terbuka dulu dia keluar perlu gak dia bisa keluar tetapi Tuhan kirim malekat kalian tau gak kenapa malekat malekat itu datang dia gulingkan batu ini dia apa nah dia gulingkan jadi batu ini nanti sudah berada disini waktu besar malekat itu duduk disini dia apa duduk disitu tentaranya yang jaga semuanya tertelungkup kayak orang mati takut sama malekat kalau kita ketemu malekat kita jatuh seperti orang mati kenapa karena malekat suci kita berdosa malekat apa suci kita berdosa dan mereka lari kayak orang mati nah kalau kubur ini sudah dibuka ya pintunya oleh malekat manusia kan gak berani buka pintu kan berani gak gak berani sudah ditutup batu kasih segel dijaga tentara siapa yang berani buka Tuhan Tuhan kirim malekatnya malekat begitu datang tentaranya kayak orang mati batunya digulingkan malekat malekat duduk di batu itu kira-kira tentara berani gak disitu lari mereka pernah lihat tentara lari gak biasanya tentara yang nangkap malingan sekarang tentara ketemu malekat lari mereka jadi waktu Yesus sudah bangkit pada hari minggu nah banyak orang datang ke kubur eh kuburnya Yesus kosong apa kosong saya pernah masuk ke kubur Yesus kenapa kosong dia sudah bangkit dari kematian dia tidak ada disana lagi kalau kamu lihat kubur kan pasti ada batu nisannya siapa yang mati kapan dia lahir kapan dia mati mayatnya di dalam semua pemimpin agama semuanya begitu agama apa saja pemimpinnya mati dan mayatnya ada tapi Yesus kenapa kita percaya dia dia sudah mati bukan karena dia berdosa karena dosa-dosa kita paham? dia tak ada dosa kenapa dia mati? untuk menanggung dosa kamu dan dosa saya masih ingat dosa? picacu pikiran jahat ca cabul cu curi terus zumbu jira sumpah palsu terus bu bunuh ji jinah ra rakus terus jalinari jahat licik nafsu iri terakhir hu sombal apa hu sombal hujat sombong bebal bebal itu disuruh baik gak mau baik ya itu dosa-dosa manusia Yesus tak ada dosa dia mati karena siapa? Tuhan Yesus tak ada dosa dia mati karena apa? dosa saya dosa saya dosa kamu ya dosa siapa lagi? terus ya dosa banyak orang ditanggung waktu Yesus mati menanggung dosa waktu dia mati dosa ditanggung waktu dia bangkit dia ada dosa apa? dosa kita di mana? sudah di mana? sudah ditanggung di atas kayu salib kutuk keberapa nih? kutuk ke tu? tujuh kalau gak mau dosa kita ditanggung Yesus ada kutuk tujuh di mana? neraka neraka kutuk keberapa? pilih yang mana? pilih mana? mau masuk neraka atau percaya Yesus? ya kalau kita percaya Yesus seluruh kutuk itu dibebaskan apa? dibebaskan inilah kuasa dari Tuhan Yesus mengalahkan maut memberi kita hidup yang kekal satu dua tiga apa? kuasa Yesus mengalahkan maut memberikan kita hidup yang kekal hari ini kita akan belajar kebaikan Allah dan kebenaran Allah kita sudah belajar kekudusan Allah bagaimana cara supaya kita kudus? apa yang bisa membuat kita kudus? satu darah Yesus dua kitab suci tiga roh suci nah dan kita mau hidup suci jangan sampai kamu sudah percaya Yesus kamu tidak hidup suci ngomongnya sembarangan di kelas nakal kalau ulangan nyontek nah itu gak mau hidup suci tidak boleh ya jadi kita harus ada keinginan hidup suci nah kita kalau berbicara keadilan apa itu keadilan? ada berapa hukum Taurat? berapa? 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 613 dibagi menjadi 2 perintah ada berapa? 248 larangan 365 ini berapa dibagi menjadi 10 hukum dan 2 hukum apa 10 hukum? 2 perintah dan 8 larangan apa 2 perintah? kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap segenap apa? jantungmu segenap jiwamu ya masih bernafas masih berjiwa segenap pikiranmu dan kekuatanmu ayo ulangi kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap jantungmu kenapa jantung? jantung itu otot paling kuat loh otot paling kuat bukan kaki bukan tangan apa? pernah berhenti gak dia? satu hari memompah darah berapa banyak? ayo 7 ton 7 ribu kilo turun naik turun naik ya dia memompah darah pernah bilang capek gak dia? pernah bilang dia mau istirahat gak? gak ada otot paling kuat apa? jantung kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap jantungmu segenap jiwamu segenap pikiranmu segenap kekuatanmu kekuatanmu artinya begini kalau kamu mendengarkan firman Tuhan gak boleh melamun kamu belajar di sekolah gak boleh melamun harus dengan pikiran yang terkonsentrasi dan terus mengikuti dengan baik jadi hukum itu apa? Yesus taat hukum Taurat Yesus apa? contohnya dia disunat pada hari ke-8 karena dia keturun Abraham waktu dia mati dia taat hukum ke-5 apa hukum ke-5? hormatilah ayahmu dan ibumu Yesus hormat gak sama Maria? bagaimana caranya? dia menyerahkan Maria kepada siapa sebelum dia mati? kepada Yohanes kenapa kepada Yohanes? karena adik tirinya belum percaya Yesus gak bisa dapat tanggung jawab dia serahkan pada Yohanes dia bilang hai wanita ini putramu dia tunjuk Yohanes kemudian dia bilang sama Yohanes hai ini Yohanes inilah ibumu dia serahkan Maria kepada ibunya Yesus taat hukum Taurat dengan sempurna mewakili kita itu namanya adil apa itu adil? apa namanya adil? peraturan-peraturan kita taati hukum-hukum kita taati contohnya apa? kalau naik motor harus pakai helm ya kan? kalau lampunya merah harus berhenti kalau negara yang taat hukum negaranya akan maju oke sekarang kita belajar yang terakhir Allah itu baik Allah itu benar ya kenapa Allah itu baik Allah itu benar bagaimana kita menyanyikan Allah itu roh yang kekal tak terbatas tak berubah di dalam jati dirinya hikmat dan kuasanya Allah itu kudus adil dan baik dia benar selamanya hai semua orang terima putranya supaya jangan dinasa semua nyanyi dengan keras ya satu dua tiga Allah hal itu roh yang tepat langkah panas tak berubah di dalam hati dirinya di masalah kuasanya Allah itu kudus akhir dan baik ia benar selamanya lain semua orang tidak putranya supaya jangan dinasa nah disini saya lihat ada yang kakak beradik Aven dan Aliyang kalau dua orang nyanyi disini depan yuk oke kita sama-sama mereka nyanyi yuk ya sini ya oke kakak beradik ya kita ikuti ya satu dua tiga Allah itu roh yang kekal tak terbatas tak berubah di alam jatih minah hikmat dan kuasanya Allah itu kudus sering dan baik dia benar selamanya hai semua orang terima putranya supaya jangan dinasa terima kasih Aven dan Aliyang oke di belakang ada tiga kakak beradik malah silahkan ayo maju ini tiga kakak beradik yuk yuk silahkan yuk 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 ayo atau Gisel sama Alung yuk yuk Gisel Alung ayo oke kalau gak mau kita nyanyi ya satu dua tiga Allah Allah itu roh yang kekal tak tempat tak berubah di dalam jati dirinya di mana kuasanya Allah itu kudus adil dan baik ia benar selamanya ayo sebuah orang tidak putranya supaya jangan dinasak ya kalau kita berbicara tentang dua hal yang terakhir kebaikan Allah dan kebenaran Allah kalian tahu tidak waktu Allah selesai menciptakan langit dan bumi dalam kejadian pasal 1 ayat 31 dia berkata segala sesuatu sungguh amat baik sungguh apa amat baik kamu tahu gak kata baik dalam bahasa ibrani itu adalah toh yang kita dapatkan bahasa inggris top apa top sejak kapan kita tidak ada lagi kebaikan itu sejak manusia sudah jatuh dalam dosa sudah apa jatuh dalam dosa bahkan putra kedua dari adam dan hawa diberi nama habel nama apa apa arti nama habel habel itu artinya seperti uap ya arti habel itu sia sia kamu gak mau gak punya nama sia 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 itu bahasa bahasa indonesianya kalau ditambah elusial sial apa sial 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 ya nama dari putranya jadi sia sial kenapa sia sial waktu mereka berdua adam dan hawa di taman eden wah hidupnya sangat sempurna ya tidak ada kesedihan tidak ada kesakitan tapi setelah mereka melahirkan habel habel akhirnya dibunuh oleh abangnya yang bernama kain gara gara dosa yang namanya apa iri ingat ya walaupun irinya kecil bisa membuat apa orang menjadi pembunuh contohnya siapa yang iri mau membunuh orang namanya Raja Sa'ul Raja apa Sa'ul jadi waktu Daud sudah mengalahkan Goliat Daud sudah mengalahkan banyak musuh Filistin orang di Israel yang perempuan bernyanyi Daud mengalahkan Sa'ul mengalahkan musuh tapi mereka nyanyi rajanya Sa'ul mengalahkan seribu orang ayo nyanyi Raja Sa'ul mengalahkan seribu orang kok yang bukan Raja mengalahkan lebih banyak ya didengar oleh Raja Sa'ul marah dia iri sama siapa Daud akhirnya dia mau membunuh Daud dosa iri bisa menimbulkan dosa apa membunuh jadi kain akhirnya membunuh habil jadi adakah kebaikan dalam hidup kita ada gak semua kebaikan datangnya dari Tuhan contohnya apa Tuhan baik sama orang yang baik dan orang yang jahat contohnya apa dia kasih matahari kepada siapa apakah pada orang baik saja orang jahat dapat gak ya dapat orang di penjara dapat matahari udara dia kasih kepada kita manusia biasa orang dalam penjara dapat udara gak ya jadi Allah secara umum dia baik tapi kamu tahu gak ada kebaikan Allah yang bersifat khusus apa apa itu khusus apa kebaikan Allah yang bersifat khusus namanya kabar baik namanya apa apa itu kabar baik di dalam satu korintus sudah kita pelajari pasal 15 ayat 3 4 dan 5 apa itu kebaikan Allah kristus sudah mati untuk dosa kita ya pertama apa kristus sudah mati untuk dosa dosa kita itu kebaikan paling baik yang kedua apa bukti dia mati dia diku oleh siapa Yusuf dan Nicodemus atas izin Pilatus dan kuburnya di segel kuburnya dikasih batu besar dan dijaga tentara dia dikubur sebagai bukti dia sudah mati yang ketiga yang ketiga pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian sesuai kitab suci makanya hari minggu harinya warna merah dan apa bukti Yesus bangkit kuburnya kosong kuburnya apa kosong dimana kubur Yesus tau gak di Yerusalem ya kalau kamu punya uang kamu beli pesawat ke Israel kamu bisa berkunjung ke kubur Yesus kuburnya kosong ada pintunya di pintu ditulis Yesus sudah bangkit dari kematian dia tidak ada disini jadi waktu kita masuk di kuburnya guanya kuburnya kosong kalau kamu pergi ke kubur kamu gali ya mayatnya pusuk siapapun kuburnya ya kubur siapa Soekarno Soeharto siapa lagi presiden Indonesia yang sudah mati Gus Dur Habibi semua ada mayatnya toko agama agama apapun ya semua sudah mati tapi Yesus dia bukan toko agama dia adalah juru selamat yang telah bangkit dari kematian kabar baik yang pertama ya sudah mati untuk dosa kita yang kedua dia sudah dikubur ketiga dia sudah bangkit kabar baik kamu pernah gak menerima kabar baik apa contohnya contohnya apa eh ada asal ya tahun depan kabar baik kabar buruk mau ikut ya kabar baik apa lagi kabar baik sudah tidak pandemi tidak perlu pakai masker lagi Pak Jokowi bilang kan betul gak baik gak kalau zaman dulu kan mau kemana-mana perlu tes dicocok hidungnya sakit suap mahal lagi ya tesnya ya kabar baik apa kabar paling baik Yesus sudah mati untuk kita Yesus sudah bangkit untuk memberi kita hidup yang kekal itu kebaikan Allah nah misalnya kalau saya baik sama kamu contohnya ya kamu lapar saya kasih makan oke makanan itu bisa membuat kamu tidak lapar berapa lama kira-kira setengah hari ya nah tapi kalau kamu percaya Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kebaikannya sampai kapan tidak terbatas selama-lamanya ya kamu diangkat menjadi anak-anak Allah itu yang paling baik dulu sebelum kita percaya Yesus kita adalah musuh dari Tuhan mu kita apa musuh karena kita berdosa tapi kalau kita sudah percaya Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah itu kebaikan dari Allah yang bersifat khusus ya harus kamu terima dan kamu percayai yang terakhir ya kebenaran Allah itu kekal kebenaran Allah itu kebenaran Allah tak berubah apa itu kebenaran Allah apa firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang benar coba kita buka dalam Injil Yohanes ya pasal 14 ayat 6 disitu dikatakan oleh Yesus aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup kenapa dikatakan kebenaran apa lawan kata dari kebenaran pal palsu atau sesat nah apa lawan kata dari benar palsu sesat atau bohong ya atau bo bohong nah contohnya begini siapa yang pernah ke surga siapa ada tidak manusia yang pernah ke surga tidak ada misalnya saya bilang saya bisa bawa kamu ke surga saya berkata benar atau berkata bohong bohong tapi siapa yang berasal dari surga siapa Tuhan yang mana siapa yang lahir di kandang binatang tapi dia berasal dari surga Tuhan Yesus nah Tuhan Yesus dia berasal dari surga dia lahir di bumi ya di kandang binatang ya dia lahir di mana di kandang binatang ya ini ada bintang bintangnya ya di kandang binatang kenapa Yesus jadi manusia saya tanya kamu mengapa dia mau datang jadi manusia dia mau menjadi wakil kita supaya dia bisa pertama menjalankan hukum mewakili kita yang kedua yang pertama ini ya menjalankan hukum mewakili kita yang kedua dia bisa mati di salib untuk kita kalau dia tidak jadi manusia Yesus bisa mati gak bisa gak bisa jadi dia harus datang dari sorga menjadi manusia ya sebagai manusia tidak berdosa dia bisa menjalankan seluruh hukum taurat dan akhirnya dia mati menggantikan kita makanya dalam Yohannes 14 ayat 6 dikatakan Yesus berkata aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup barang siapa yang percaya kepadaku bagaimana dia akan memiliki hidup yang kekal tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus artinya begini kalau kita percaya siapapun di dunia ini kita tidak akan sampai ke sorga tetapi kalau kita percaya Yesus karena dia berasal dari sorga dia ke bumi setelah dia mati dia bangkit dia naik ke sorga kita bisa sampai ke sorga Yesus berkata apa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun sampai kepada Bapak kecuali melalui Yesus ikuti saya Yohannes 14 6 1, 2, 3 Yesus berkata aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun sampai kepada Bapak kecuali melalui aku yaitu Y Yesus jadi kalau kita lihat kembali kebaikan Yesus apa kekal kebaikan Yesus tidak terbatas kebaikan Yesus tidak berubah kebenaran Tuhan Yesus kekal kebenaran Tuhan Yesus tidak terbatas kebenaran Tuhan Yesus tidak berubah lawannya apa palsu apa yang palsu manusia bilang kamu ikut saya agama A agama B lakukan ABC mudah-mudahan masuk surga apa mudah mudah-mudahan kalau Yesus tidak kalau kamu percaya pada saya kamu pasti ada di surga kenapa karena dia sudah mati untuk dosa kita dia bukan hanya mati kalau Yesus hanya mati kita tidak usah percaya Yesus tapi dia sudah bangkit dari kema matian punya tubuh apa tubuh mulia mau tidak tubuh mulia ya tubuh mulia akan diberikan pada semua kita mari kita ulangi pelajaran kita siapakah Allah itu Allah itu adalah roh yang kekal tak terbatas tidak berubah di dalam JHK jati diri hikmat kuasa di dalam kekudusan keadilan kebaikan dan kebenarannya jangan lupa ada berapa hal tujuh jati diri Allah itu kekal tak terbatas tak berubah terus hikmat Allah kekal tak terbatas tak berubah kuasa Allah kekal terbatas kuasanya dinyatakan dalam apa bukan hanya menciptakan lagian bumi tapi mengalahkan mengalahkan apa tidak ada orang yang bisa mengalahkan yang satu ini mengalahkan apa maut semua orang tidak bisa bertanding dengan maut dan menang semuanya ya kan presiden mati tentara mati jenderal mati orang kaya mati yesus memang mati tapi bukan karena dia berdosa karena apa dia mati kenapa yesus mati untuk dosa dosa kita tapi dia bukan hanya mati dia dikubur dan dia bangkit mengalahkan kematian bangkit dan menang atas kematian itu kuasa yang paling besar kuasa apa yang paling besar kalau kamu percaya yesus kamu punya hidup yang kekal dan kamu kemungkinan gak mati saya kemungkinan gak mati kenapa kalau yesus sekarang datang di angkasa yang mati dalam yesus disuruh bangkit kita disuruh punya tubuh mulia gak perlu mati gak mengalami kematian gak tahu itu apa itu mati ya kan kalau ditanya gimana mati rasanya gak tahu kalau yesus sekarang datang kamu mati gak gak langsung diberi apa tubuhmu mulia jadi kita tidak takut pada kematian kenapa orang kristen gak takut mati tapi tidak cari mati kenapa kalau orang gak percaya yesus dia pasti takut mati takut hantu lagi kalau orang gak percaya yesus kalau kita percaya yesus kita takut mati gak kenapa gak takut kalau mati kemana roh kita ke sorga kalau tidak percaya yesus rohnya masuk mana kutukan terakhir kutuk ketujuh itu neraka kutuk pertama apa ular dicabut kakinya dua wanita ketiga laki-laki keempat tanah kelima mati keenam bahasa ketujuh tapi kalau mau lepas dari semua kutuk harus percaya yesus yang dikutuk disalib mari kita nyanyikan sebagai penutup nah apa kepanjangan dari nasi kari untuk mengingat jati diri Allah nama-nama Allah dan gelar-gelar Allah sifat-sifat Allah kari karya-karya Allah apa karya Allah mencipta langit dan bumi menyelamatkan kita dan Alkitab ya apa sifat Allah mahatta apa tahakwa mahatau mahadir maha kuasa dalam masmur seratus tiga puluh sembilan jangan lupa ya kalau sifat Allah itu berbelas kasihan memberi kita hadiah dia panjang sabar sama kita itu adalah keluaran tiga empat lima enam tujuh ya kita berdiri kita nyanyi Allah itu roh yang kekal satu dua tiga Allah itu roh yang kekal tak terbatas tak berubah di dalam di dalam dan kuasanya dan kuasanya Allah itu kudus bagi dan baik dia kenang selamanya hai semua orang terima putranya supaya 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 binasa satu kali lagi tidak melihat teksnya satu dua tiga Allah itu Allah itu roh yang kekal semua semua orang terima putranya supaya jangan binasa wanita saja ayo satu dua tiga hai itu roh yang kekal tak terbatas tak berubah di dalam jangki dirinya iman dan kuasanya Allah itu kudus adil dan baik ia benar selamanya hai semua orang terima putranya supaya jangan binasa laki-laki saja Allah itu roh yang tekan maka tak berubah di dalam jati dirinya hikmat dan kuasanya Allah itu barus adil dan baik dia benar selamanya hai semua orang terima putranya supaya jangan binasa sama-sama terakhir Allah itu roh yang kekal tak terbatas tak berubah di dalam jati dirinya hikmat dan kuasanya Allah itu kudus adil dan baik dia benar selamanya hai semua orang terima putranya supaya jangan binasa oke kita berdoa ya bapak kami di surga kami berterima kasih untuk pelajaran di sal tentang siapakah engkau ya bapak bantu kami untuk mengingatnya untuk mempercayainya bahkan untuk mengajarkannya dan memberitakannya kepada orang orang tua kami yang belum percaya Yesus dan siapapun yang belum kenal siapakah engkau ya bapak bantulah anak-anak supaya mereka bisa memuliakan engkau ampunilah dosa kami kami serahkan acara kami selanjutnya dalam pimpinan engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin silahkan duduk jangan lupa ya hari minggu jam 9 datang kita akan kesaksian lagu ini ya terima kasih ya kesaksian